Ketua Yayasan Supermasi Keadilan Aceh atau SAKA Miswar Mendesak polda Aceh, segera menerbitkan foto dan identitas delapan daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan manusia. Di Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penerbitan DPO yang didarkan ke publik perlu dilengkapi dengan foto dan identitasnya agar masyarakat dapat mengidentifikasi dan melaporkannya ke Polisi Ujar Miswar. Ia menilai kasus dugaan tindak pidana perdagangan manusia tersebut tidak boleh dibiarkan perlu tindakan tegas dari polisi demi menghentikan praktek kerja tersebut. Ini kasus besar, kasus perbudakan modern. Jaringan penyelundupan imigran ilegal ini harus dihentikan katanya. Miswar juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk penegakan hukum di tanah air dan bila ada melihat orang-orang yang mencurigakan yang sengaja dipasok oleh penduduk segera lapor ke aparat penegak hukum. Masyarakat harus proaktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencuri gai gerakan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, kita bisa menghentikan praktik keji ini ujarnya. Sebelumnya, Polda Aceh telah menempatkan delapan terduga pelaku penyelundupan ini dengan etnis rohingya di Kabupaten Aceh Selatan Masuk dalam DPO. Direktur Reversi Terminal Umum Polda Aceh Kombespol Ade Haryanto di Banda Aceh, Rambu, mengatakan bahwa kedelapan terduga pelaku tersebut memiliki peran masing-masing dalam penyelundupan imigran etnis rohingya. Dalam kasus ini, kooperasinya sudah menangkap tiga terduga pelaku serta menetapkan delapan orang lainnya dalam DPO. Bagaimana peran mereka kami sedang mendalaminya? Kata Ade Haryanto, salah satu dari delapan level tersebut adalah seorang terpidana dalam perkara penyelundupan imigran etnis rohingya di Kabupaten Aceh Barat beberapa bulan lalu. Terpidana tersebut berinisial H yang sedang menjalani cuti bersyarat. Kami juga sudah bersurat telapas tempat H menjalani hukuman dan menyampaikan terkait penetapan sebagai tersangka dan status DPO jelasnya. Ade Haryanto menyebutkan bahwa penyelundupan imigran etnis rohingya di Aceh Selatan. Sementara, investigasi IS-ATL mengungkapkan bahwa HAIS merupakan otak penyelidikan imigran ilegal dan memiliki hubungan dekat dengan tiga pelaku yang telah ditangkap. Sementara, investigasi IS-ATL mengungkapkan bahwa HAIS merupakan otak penyelidikan imigran etnis rohingya di Kabupaten Aceh Barat beberapa bulan lalu. Sementara, investigasi IS-ATL mengungkapkan bahwa HAIS merupakan otak penyelidikan imigran etnis rohingya di Kabupaten Aceh Barat beberapa bulan lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!